Gala Sky kegirangan Fuji Utami alias Fuji berikan kejutan di hari ulang tahunnya. Seperti yang kita ketahui selebgram Fuji Anti Utami Putri atau Fuji ikut meramaikan tren TikTok yang diiringi lagu, Gala Bunga Matahari, dari Sal Priyadi. Tren konten dari lagu ini digunakan untuk membagikan kenangan bersama orang terkasih yang sudah meninggal dunia. Melalui tren tersebut, Fuji mengenang kakaknya, Bibi Andrian Shah dan kakak iparnya, Vanessa Angel, yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada 4 November 2021. Pada saat kecelakaan tragis itu terjadi, anak dari Bibi dan Vanessa, Gala Sky, selamat meskipun mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Namun, Gala, yang saat itu belum genap berusia 2 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Kini, Gala diasuh oleh kakek dan neneknya, serta om dan tantenya dari keluarga Bibi, selain itu Fuji Anti Utami Putri alias Fuji menjadi salah satu selebgram dan TikToker dengan pengikut jutaan. Tak heran Fuji mendapat pundi-pundi yang menjanjikan dari media sosial miliknya. Dengan ketenaran di media sosial, Fuji bahkan sampai bisa membeli rumah dengan harga Rp 13 miliar. Bisa beli rumah mewah, Fuji rupanya bisa mendapat uang sampai ratusan juta dalam sekali endorse. Sebenarnya beda-beda sih tergantung produk, tergantung kerjanya apa dulu, ujar Fuji seperti dikutip dari podcast PDP, Minggu, 14 Juli 2024. Kalau misalnya disuruh mandi aku mahalin, kalau postingannya Instagram sama Reels abis itu harus mandi ya bisa 3 digit, imbuhnya. Fuji juga menyebutkan untuk Instagram story berdurasi kurang lebih 1 menit masih berkisar jutaan rupiah. Kalau kakak berapa? Tanya Fuji pada Boyen. Aku satu story yang masih jutaan, balas Boyen. Ya aku juga masih segitu, timpal Fuji lagi. Diketahui sebelumnya, salah satu akun Instagram pada awal 2022 lalu membocorkan besaran harga endorse Fuji untuk satu unggahan Instagram stories. Fuji disebut menerima bayaran Rp 8 juta untuk endorsement. Harga endorse Fuji tersebut berlaku di tahun 2022 dengan jumlah pengikut Instagramnya sekitar 11 jutaan. Kini pengikut mencapai Rp 16,8 jutaan. Harga endorse Fuji bisa berubah, selain itu ayah Fuji Utami, Haji Faisal angkat bicara terkait mantan menir sang putri yang kini berhasil diringkus kepolisian terkait penggelapan dana. Haji Faisal menyebut bahwa kasus terhadap Batara, mantan menir Fuji Utami tetap dilanjutkan. Jadi kalau masalah manajernya Fuji itu kasusnya berlanjut kalau tidak ada suatu solusi-solusi yang bisa menyelamatkan apa yang sudah dialamilah, ujar Haji Faisal ditemui di kawasan Buncit, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juli 2024. Hanya kerugian yang kita alami kalau tidak ada solusi-solusi tentu kita lanjut, imbuhnya. Haji Faisal sebenarnya menginginkan kerugian dari sang putri sebesar Rp 1,3 miliar bisa kembali, mau saya sebenarnya bagaimana kerugian itu bisa kembali, itu saja intinya bagi saya, lanjutnya. Seperti diketahui sebelumnya, Batara, mantan menir Fuji Utami ditangkap pihak kepolisian terkait laporan adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu. Fuji Utami menyebut bahwa Batara diduga melakukan penggelapan dana miliknya hingga menyentuh angka Rp 1,3 miliar. Terima kasih telah menonton!